Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kami berada di Guntur Guna Guntur Pas di pos 1 kami ketemu dengan yang namanya Bapak ini Bapak Usman ya pak Kenalin ini saya sobat Maaf pak saya tumpang tanya Setelah kejadian ini Tentang adanya yang hilang Terus ketemu Tentang masalah pendakian selanjutnya bagaimana pak Tentang masalah pendakian Tidak pernah ditutup Pemerintah tidak pernah menutup Pendakian Untukkan Kusibah Penutupan resmi Tidak pernah ada Ini Kedigakan cinting Di wilayah Untuk Sementara Bukan dihentikan Dikurangi Dikurangi Dibatasi Pendaki Ada kejadian Ada lagi tambah Apakah betul pak Tentang gunung Guntur ini Seperti kita lihat di youtube Banyak misterinya Atau semacam mahluk halos Atau Apa-apa ya Kita kan lihat di youtube Seperti Kayak gunung Guntur ini Wow Apakah betul itu Atau cuma dibuat-buat Orang bikin konten Di youtube Ya kalau itu Kita Tidak tahu ya Yang jelas Kalau kita Kalau pencarian Ya pencarian Kalau apa Menggunakan Ilmu kita Ya ya Ilmu kita Waktunya Waktunya ilmu kita itu Dari Pohut Dari BKSDA Kalau ada yang Nyasar Berarti Lihat Apa Lokasi Atau Lihat Medan Paling Jalannya ke sini Paling Nyasar ke sini Nyasar ke sini Makanya Kita dari Tim Termasuk Masarnas Polisian Kita Ilmu kita Aja yang digunakan Jadi Kalau masalah Gitu-gituan Mas Kurang tahu Bukannya tidak percaya Tidak percaya Makhluk Halus itu Pasti ada Tapi kalau Disangkutan dengan yang itu Kurang pas Kalau kita Petugas Jadi gini ya Maksud si Bapak ini Berarti kita juga paham Jadi apa yang Diceritakan di Youtube Bahwa Gunung-Guntur Itu sangat Itu mah hanya Dibuat-buat Tapi sih memang Pantes juga sih Yang namanya juga Di gunung Penghuninya ada Makhluk goib Makhluk dohi Itu juga pasti ada Itu mah kembali Ke prinsip kita Yang datang ke gunung ini Kalau kita Tidak safety Berarti Anggap aja Gunung ini rawan Tapi kalau prediksi saya Itu mah yang jadi rawan Kitanya Tapi mohon maaf juga Ini ada pertanyaan Apakah Selama ini Kita kan Dari Cikurai Pak Pool Dari awal kejadian Sampai terakhir Sampai ketemunya pun juga Kita Tahu ya Pak Menemukan Berapa orang dari BKSDH Setelah kejadian itu Mengeluarkan Anggota Untuk pencarian Kita Berapa orang ya Yang akurat ya Pak ya Dari Pemandayan Kemarin dibantu 6 orang Terus dari Kamaujang Empat ya Empat Berikut Amam Mitra Dari Mitra Mitra Pohut Terus dari kantor Semua dari kantor Turun Berapa orang Ibu-ibu Ya kira-kira 18 orang Sampai 20 orang Perhari atau Selama itu Perhari Ya tidak kurang 15 orang Tapi kalau ada yang sakit Biasanya di Giliran gitu Aplus Oh jadi rollingnya BKSDH Tolong teman-teman Diantisipasi Ini Dikarifikasi ya Jadi selama ini Kejadian BKSDH Menurunkan Tim Dari BKSDH Dibantu dengan Mitra Mitra Pohut Mitra Pohut Polentir Disini Kita pun juga Pak Relawan Ini ya Kita relawan Dari Cikurai Waktu itu Dari kejadian Sampai bulu Akhir Itu Menurunkan Tim kita 25 orang Perhari Terus Apakah ada Waktu itu kan Banyak sekali ya Pak Warga Dan komunitas Dan warga lokal Dan warga juga Apakah Bapak Dari BKSDH Itu membantu Tentang logistik Nah Selogistik Itu kan kita Ada bantuan Termasuk dari BKBD Terus dari Pertamina Paling kita Membantu Ya sedikit-sedikit Jadi maksud kita Apakah dari Ini kan Pengelolaan BKSDH Apakah dari BKSDH sendiri Mengeluarkan dana Untuk kerelawan Atau untuk Apa gitu lah Ada sih Ada Tapi Ya Tidak memuaskan Mungkin Oh mungkin Saudara-saudara Dari BKSDH juga ada Tapi di bawah Minimal mungkin Ya ada Karena Ya seperti Yang kita Kita tidak tahu Kan Seperti itu Kalau yang lain Tidak tahu Kan Kita yang punya Wilayah Yang lain Termasuk Warung ini Ini contoh Ambil 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 Kita yang bayar Jadi ada juga ya Yang suka ngambil Nanti bebannya Dikebayar Mungkin Sebagian oknum Bukan oknum Kita tidak menyebut Seperti ini Tapi Mungkin Karena dia juga Kerja Terus Terus Dikiranya Dibayar sama siapa Sama panitia Atau sama siapa Padahal kita Tidak tahu Tapi kan Kalau mereka Sudah Sudah pulang Terus Kita yang punya Wilayah Yang paling terakhir Jadi ya Kita bayar Daripada Tapi Maaf sekali lagi ya pak Apakah selama ini Buka jalur pendakian itu Ada Memutip kerja sama Enggak dengan Orang sekitar pak Ya Ada tentu Termasuk di Basecamp Di bawah itu Basecamp Basecamp kan Masyarakat yang ini Berapa basecamp 5 6 basecampnya 6 basecamp di bawah Itu masyarakat Murni Apakah dari Basecamp-basecamp tersebut Dikasih jatah Dari tiket tersebut pak Tidak 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 0% Mereka-mereka Kita-kita Kalau kita PNBP Pemerintah masuk Jadi langsung Pemerintah Jadi kita Perlembar Kalau 100 lembar Ya 100 100 nilai itu Berarti Tingkatnya berapa Kalau Apa Kalau libur 7500 Plus Itu Mendaki 5000 Kalau dulu Masih ada Asuransi 2500 Sekarang tidak ada Belum di Terbarui Belum diperpanjang Kontraknya Jadi maksud saya Dari 7500 Enggak ada Semua banyak Jatah lingkungan Kejata lingkungan KRWN Atau penuruan Misalnya 2000 Atau sedua Ada enggak Tidak ada Itu 100% Pemerintah masuk Jadi selama ini Jalur Pendaki Ini Tok Dipegang Sama PKSD Bukan Pendakian Maksudnya Tiket masuk Ya maksudnya Betul Kita yang Bukan mengelola Jadi maksudnya Kita juga Petugas PNBP Di sini Petugas PNBP Yang ditugasan oleh Pemerintah Langsung Sama Kepala Balai Pakai SK Pakai SK Tersendiri Kalau yang Di PNBP Ini Jadi kita Tiap Senin Seminggu Sekali Store Hasilnya Penjualan Tiket Di sini Jadi Terima Jadi Barangka Sekitan Menganggak Kebahagiaan Cak-cakan Dari Tiket tersebut Termasuk Termasuk Pemda Tidak Kebahagiaan Di tingkat Satu Tingkat Dua Tidak Kebahagiaan Dari sini Karena Ini Pusat Jadi Mungkin Saudara-saudara Untuk Dilihat Jadi Selama Ini Anggap Ini Jaluk Pendak Tiket Di sini Tok Dipegang Sama BKSDA Warga Mungkin Punya Keuntungan Dari Jual Beli Jadi Mungkin Itu Yang Punya Keuntungan Di sini BKSDA Yang Nanti Nyaman Aman Dan Terkendali Terima Sampai 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 Sampai